Usai dilanda gempa pada 3 April lalu, Taiwan kembali diguncang gempa bumi. Gempa kali ini terjadi di wilayah Hualien di Taiwan Timur dengan magnitudo 6,3 skala rehter. Gempa tersebut memiliki kedalaman 5,5 km. Badan Cuaca Pusat mengatakan gempa terjadi pada selasa pukul 2 lewat 26 dini hari, lalu diikuti 6 menit kemudian dengan gempa berkekuatan magnitudo 6,3 skala rehter. Selasa pagi, Mada Pemakaran Hualien telah mengirim tim untuk memeriksa bencana apapun akibat gempa baru tersebut. Hingga pukul 2 lewat 54 tim mengatakan belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Wilayah Hualien merupakan pusat gempa berkekuatan 7,4 skala rehter yang melanda pada 3 April lalu. Gempa ini menyebabkan tanah longsor yang menutup jalan-jalan di sekitar wilayah pegunungan. Bangunan-bangunan di kota utama Hualien juga rusak parah. Terima kasih telah menonton!